Mohon penjelasan tentang Islam Nusantara, Pak Ustaz. Apa memang ada ayat dan hadisnya? Ya ayuhallazina amanu Islam Nusantara. Nusa artinya pulau. Antara di luar Jawa. Nusantara pulau-pulau di luar Jawa. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Malacca, Malaya, Singapura, Brunei Darussalam. Inilah yang disebut dengan Nusantara. Artinya apa? Kita di Nusantara ini umat Islam yang sama dengan yang ada di Makkah dan Madinah. Tapi kita punya ulama-ulama berkelas internasional. Menulis kitab tafsir. Nama tafsirnya Tarjuman Al-Mustafid. Menulis kitab hadis. Empat puluh hadis pilihan. Pakai bahasa Arab. Hebat bahasa Arab. Menerjemahkan Quran bahasa Arab ke bahasa Melayu. Tapi dia bukan orang Arab. Siapa dia? Syed Abdurra'ub As-Singkili. Orang mana? Orang Aceh. Singkel. Ada ulama besar menulis kitab. Namanya As-Sirat Al-Mustaqib. Jalan yang lurus. Namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Orang mana itu? Orang Aceh. Nuruddin Ar-Raniri. Namanya diabadikan sebagai UIN. Universitas Islam Negeri Nuruddin Ar-Raniri. Banda Aceh. Ada orang Aceh. Orang pertama yang mendapat gelar doktor. Abdul Somad cuma LC. Empat tahun di Mesir lari. Dia LC, MA, doktor. Orang pertama yang dapat gelar doktor di Al-Azhar. Namanya Syekh Doktor, Profesor Doktor. Muhibuddin Wali. Bidang usul fikir. Orang mana? Orang Aceh. Ustaz dari tadi orang Aceh aja disebut. Kebetulan ceramahnya di Aceh. Orang Aceh saya sebut. Naka menjadi orang Aceh itu levelnya internasional. Makanya Ustaz Abdul Somad tadi ceramah itu bukan menceramahi orang Aceh. Menceramahi orang Aceh sama dengan menggarami air laut. Mubazir. Negeri para ulama. Lalu Ustaz Somad ini apa? Marah-marah aja. Abdul Somad datang kemari bersilaturahim dengan Abu. Bersilaturahim dengan masyarakat. Menggali-gali cerita. Apa kelebihan Abdiya? Guru-guru mengaji diantar setiap desa. Berapa desanya Pak? 152. Apa lagi cerita dari Abdiya? 10 orang anak Abdiya dikirim ke Cairo. Dibiayanya 4 tahun. Ongkos pergi dan pulang diantar. Apa lagi cerita tentang Abdiya Pak? Di Abdiya kalau ada kori yang hebat juara, dikasih rumah dinas, dikasih duit gaji, diberikan berangkat haji. Cerita ini saya dengar, saya rekam, saya bawa. Hai seluruh bupati pegawai di Indonesia. Kalau kalian mau ikut, maka studi banding kalian datang ke Abdiya. Ini sekarang banyak bupati-bupati 5 tahun tak jelas tahap pekerjaannya. Wali kota-wali kota punya jabatan. Ke kantor, ke rumah, ke kantor, ke rumah, ke kantor, ke rumah. Ah, selesai, mati. Tak sempat buat apa-apa. Tiru program. Datang kalian ke Abdiya. Copy pass programnya. Balik kalian ke kampung kalian. Hai, bupati-bupati, wali kota-wali kota se-Indonesia. Siapa yang usah tunjuk? Kamera aja. Bupati-bupati, wali kota-wali kota se-Indonesia. Kalau kalian bingung mau program apa, apa beda kalian duit banyak tak tahu mau buat apa, kirim anak-anak 10 orang setiap kabupaten kalian. Kirim guru-guru mengaji 152 ke kampung-kampung. Angkat kori-kori sebagai orang-orang yang hebat. Kirim ke Lazar Cairo. Balik mereka. Mereka akan mengembangkan tilawati Al-Quran. Negeri itu akan menjadi Baldatun, Tayyibatun, Warabut, Afur. Hai, bupati. Kalian akan mati. Hai, wali kota. Kalian akan mati. Hai, gubernur. Kalian akan mati. Kok berani betul Ustaz Ceramah? Orangnya tak ada. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Niat kita baik. Kita bukan ngata-ngata ibu pati. Bukan mencacimaki ibu pati. Coba kalau dia dengar cakap ini. Dia buatnya program macam diabdia. Lima tahun satu periode. Sepuluh tahun dua periode. Berhenti dia. Habis berhenti biasanya orang kena stroke, stres, depresi, mati. Selesai. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Dari kampung-kampung, dari desa-desa, anak-anak mengaji. Yang dari Cairo tadi pulang akan mengajar, akan berceramah. Mengalir pahalanya. Gaji putus. Tunjangan putus. ASN putus. Karir putus. Pensiun. Tapi ada yang tak putus. Itulah dia amal jariah. Amin. Makan enak luar biasa diabdia. Ikan panggang ada. Ikan sayur asam ada. Lengkap duriannya pula ada. Cuman agak berkurang selera saya. Pak polisi pula tak makan. Duduk di sebelah saya. Pak wakaf polres tak makan. Sedang puasa. Saya yang selama ini ceramah kemana-mana. Puasa Senin bagus. Mari puasa sunat. Nabi tak pernah tinggal puasa Senin. Lupanya yang berceramah tak puasa. Yang tak ceramah malah puasa. Polisi tak pernah ceramah. Kenapa mereka tak ceramah? Mereka sepuluh semprit aja. Print. Lupanya mereka puasa. Jadi ustaz kenapa ustaz ceramah ustaz tak puasa? Untung dapat alasan. Saya musafir. Bangga kita. Kalau sudah orang yang berseragam ini. Melaksanakan puasa sunat. Yang berseragam solat berjamaah di masjid. Maka ibu-ibu pun. Apa kata ibu? Nak, nak, tengok nak. Mereka polisi aja puasa sunat. Mereka tentara mendengar pengajian. Mereka polisi solat berjamaah di masjid. Ayah kau sudah letak polisi. Tak punya pistol besi. Tak sembahyang. Pistol airnya gak ada. Takpun. Bangga kita semuanya. Ini tanda-tanda di masa akan depan. Masa akan datang. Masa depan berada di tangan kita. Tapi jangan lupa. Ini semua terwujud. Karena pemimpin-pemimpinnya cinta Islam dan cinta ulama. Siapa yang memilih ini? Beruntung kalian memilih. Ini Ustaz ini kampanye ini. Kan udah terpilih. Kecuali saya ngomong belum terpilih. Itu baru tak boleh. Ini kan udah selesai kan? Udah. Tolong nanti kalau ada yang membuli saya di internet. Bilang. Ustaz itu ngomong orangnya udah duduk. Bukan belum. Tapi ingat. Bulan April. Hari Rabu. Tanggal 17. Ini semua akan memilih caleg-caleg anggota legislatif. Jangan pilih orang yang hanya menebar duit tanpa ada program pro kepada Islam. Ambil duitnya. Jangan coblos orangnya. Siap. Ambil duitnya. Serahkan ke sekolah-sekolah MDA. Siap. Tak sama suara macam tadi. Tadi pas pertama. Ambil duitnya. Jangan coblos orangnya. Siap. Ambil duitnya. Serahkan ke MDA anak-anak ya. Siap. Jangan ambil duit haram. Duit haram masuk ke haram. Nanti kita masuk neraka jahat 6. Kalau sudah dia menebar duit. Menebar duit. Nanti setelah dia duduk. Pasti dia akan ulur, ulur, ulur. Tarik, tarik, tarik. Pilihlah dia karena programnya. Siap. Makanya kalau dia nanti datang ke musjid, ke musholak. Dibawanya segolong karpet. Bapak Ibu. Tolong pilih saya ya. Ini DP-nya. Ini karpet ini DP-nya. Kalau saya terpilih nanti saya ganti tambah. Tapi kalau saya kalah, ini saya jeput balik. Bapak. Kalau Bapak nanti terpilih. Siapkan tiga. Pertama. Bapak akan tambah lagi 10 anak dari Abdiah. Akan dikirim ke Al-Azhar Cairo. Siap. 10 dari kabupaten. 10 dari para DPRD, DPRK, DPR-A. Maka inilah yang akan membangkitkan negeri ini. Kalau Bapak siap, kami pilih. Kalau Bapak tak siap, kami akan pilih orang lain. Pucat dia. Ini jangan sampai kerumunan-kerumunan ini hanya sekedar berkerumunan saja. Tapi tidak punya kekuatan. Macam bui di tengah lautan. Macam pasir di tepi pantai. Kita ingin kerumunan ini menjadi kekuatan. Siap. Jangan-jangan Ustaz Somad kampanye ini. Kampanye apa? Saya bukan caleg. Untuk apa saya yang caleg? Jadi gue presiden saja, saya tak mau. Abdul Somad datang. Dia bukan orang politik. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan orang ormas. Abdul Somad hanya mengajak umat supaya jangan sampai suara umat dipakai orang yang tidak bertanggung jawab. Duduk lima tahun, tak berbuat apa-apa. Betul. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Program yang mantap-mantap, yang bagus-bagus tadi. Bupati tak akan berani mengambil uang rakyat. Karena nanti akan ditangkap oleh inspektorat jeneral. Ditangkap badan pengawas keuangan. Ditangkap oleh komisi korupsi. Tapi mereka berani. Kenapa? Karena ada perda. Perda di luar Aceh. Di Aceh namanya kanon. Yang membuat kanon itu siapa? DPR. Yang memilih DPR siapa? Ini ibu-ibu. Kira-kira siapa yang paling berpengaruh dalam pilkada, pilek, dan pilpres? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Karena ibu-ibu bisa ngancam. Abang, pilih yang seperti kupilih. Kalau abang tak ikut. Ibu-ibu ini luar biasa. Betul? Ibu-ibu luar biasa. Kalau bapak-bapak biasa di luar. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari ibu-ibu yang hebat-hebat ini, lahirlah anak-anak penghapal Quran. Lahirlah anak-anak yang bebas dari narkoba. Kenapa ibu-ibu itu yang kata ustaz dari tadi? Karena yang mengandung sembilan bulan, sepuluh hari adalah ibu-ibu. Yang menyusukan anak dua tahun, ibu-ibu. Yang melahirkan anak meregang nyawa, ibu-ibu. Bapak itu cuma datang sekali-sekali saja. Ibu lah yang membentuk. Ini yang di atas ini. Bapak wakil polres. Bapak wakil dandim. Bapak wakil bupati. Bapak ketua ikan. Semua yang ada di atas ini. Semuanya lahir dari rahim ibu-ibu. Betul? Ada yang keluar dari perut bencong. Nausbillah. Jadi setelah saya jelaskan posisi ibu-ibu, kira-kira mana yang lebih hebat? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu. Tengok. Ibu, jangan. Ini sekarang banyak orang ini. Anak ibu berapa? Tiga. Tapi perempuan semua. Kenapa malu punya anak perempuan? Siapa yang merawat tiga anak perempuan? Didik dengan baik. Nikahkan dengan orang baik-baik. Rawat dengan baik. Kasih makan halal. Besarkan dia. Didik dengan baik. Nikahkan dengan orang baik-baik. Falahul jannah. Maka surgalah baginya. Hormati anak perempuan. Muliakan anak perempuan. Pakaikan jilbab yang panjang. Bagi dia baju yang baik-baik. Dari lahir mereka. Dari perut mereka. Dari hati mereka. Akan lahir para pemimpin-pemimpin abdiah. Yang tetap menjadikan negeri ini. Baldatun. Tayyibatun. Warabbun. Hafur. Amin. Masya Allah. Ini panitia super lengkap. Persiapannya luar biasa. Macam-macam. Sudah ada. Longsor tanah. Langsung datang BNPT. Ada yang demam. Ada yang sakit kepala. Berkunang-kunang. Jangan takut. Ambulan sudah siap. Program di abdiah. Menyelamatkan nyawa. Satu nyawa kau selamatkan. Berarti kau sudah menyelamatkan nyawa orang. Satu kabupaten abdiah. Ada perempuan yang kurang darah di rumah sakit. Maka dia perlu darah. Ada pula program kabupaten namanya donor darah. Tapi mohon maaf. Saya cuma bisa menyampaikan. Saya belum bisa. Saya pun kurang darah. Yang lebih-lebih lah kasih. Bapak-bapak polisi sehat, segar, bugar. Bapak-bapak dari TNI. Dicupa rupanya mereka. Kami dari Polres. Kami dari Polres Abdiah. Sudah dua kali donor darah. Pak Ustaz. Mantap. Gratis. Free. Darah mahal. Bapak-bapak. Ibu. Yang gratis dapat darah itu cuma nyamu. Tapi di abdiah. Ada disediakan darah gratis. Masya Allah. Dan darah yang paling mahal adalah darah saya. Saya waktu periksa darah. Apa kata dokter? Insya Allah. Darah Ustaz Somat paling susah, paling mahal. Apa darah saya? AB. Rupanya itu mahal. Ada yang lebih mahal lagi darah biru. Oh itu payah. Karena sampai sekarang asal dibuka pasti merah kan. Ada darahnya biru. Siapa itu? Bangsawan. Bangsawan itu apa? Bangsanya hidup di awan. Makanya banyak orang dulu ingin nikah suaminya darah biru. Jangan. Payah nanti kalau dia mati. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Mau PNS. Mau TNI. Mau Abu. Mau Abi. Mau Tengku. Mau Tentara. Mau pengacara. Mau bupati. Mau wakil bupati. Mau segda. Mau asisten. Semuanya akan mati. Dan yang akan dibawa itu apa? Cuma dua. Illa alladzina amanu iman. Wa amilu salihat iman dan amal soleh. Bukan amal somat. Amal soleh. Ngangin kita bawa. Kalau pernah kau sapu kepala anak yatim. Makanya kalau habis gajian duit itu jangan dibawa pulang semua. Habis gajian mampir ke warung. Assalamualaikum Bapak Warung. Ya. Bungkuskan beras 10 kilo. Udah. Roti gabin satu. Sudah. Susu satu kaleng. Sudah. Teh satu kotak. Sudah. Kopi Aceh satu bungkus. Sudah. Bungkus. Habis itu bawakan ke rumah anak yatim. Yang membeli Bapak. Yang ngantar ke rumah anak yatim. Ibu. Jangan Bapak yang ngantar. Nanti Bapak yang ngantar rupanya anak yatim itu cantik. Bula. Udah. Bekerai. Apa mau kemana? Ke rumah anak yatim. Kasian ma. Tengoknya. 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 Kenapa Abang selalu ngantar ke sana? Kata Ustaz Somat. Saya juga yang kena. Ini saya jelaskan dari sekarang. Ini Ustaz kalau ceramah dia harus detail. Dari mulai teknisnya. Pahalanya. Ana waka filul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Nanti di surga dekat seperti dua jari ini dalam surga. Maka santuni anak-anak yatim. Anakmu kau belikan baju. Bagus. Bapak pulang beli baju dua. Abang kenapa beli baju dua? Anak kita kan satu. Di belakang ada anak yatim sebaya dengan anak kita. Kalau anak kita ganteng cantik pakai baju ini. Maka anak yatim juga. Pergi mau antar. Pergi antar. Bukan Abang ngantar. Aku mau ngantar. Tapi nanti kau marah. Pergi antar. Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Harta yang ada di abdia menjadi berkah. Anak-anaknya menjadi penghapal Quran. Pemimpinnya amanah. Yang terpenting ASN-nya tidak menyianyikan waktu. Karena waktu yang lalu tak dapat dijemput balik. Menetes air mata darah. Kita menangis. Tak akan balik hari yang telah berlalu. Buktinya apa? Saya tadi mulai ceramah jam 3. Sekarang jam 4. Waktu juga yang memisahkan kita. 60 menit sudah bersuah. 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol. 600 mililiter. Yang baik datang dari Allah. Yang tak baik dari hamba Allah yang do'im.